2 Tahun Jalan Bolter Menginsidi Paso Rusak Parah, Pemda Tutup Mata Warga Desa Paso, Kecamatan Baguala mengeluhkan kondisi jalan rusak tepatnya di Pertigaan Menuju, Kecamatan Ley Timur Selatan dan ke arah Kabupaten Ley Hitu, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah pasalnya kondisi jalan Walter mengonsidi sudah 2 tahun rusak parah Kondisi kerusakan terparah berada pada Pertigaan Samping Sekolah Polisi Negara atau SPN Paso Hal ini mengakibatkan aktivitas warga terganggu hanya karena kondisi jalan, warga meminta pemerintah Provinsi Maluku maupun Kota Ambon tidak tutup mata melihat kondisi jalanan tersebut Johnny Wailisa, warga Desa Paso yang sehari-harinya berprofesi sebagai tukang ojek mengatakan kondisi jalan sangat tidak layak apalagi jika datang musim hujan kondisi jalan selalu tergenang air menyebabkan warga ia melintasi jalan tersebut seringkali mengalami kecelakaan kondisi yang sama menurutnya terjadi di saat musim kemarau kondisi jalan yang berdebu serta lubang jalan ia menganga juga sering memakan korban terutama kendaraan roda 2 meskipun kerosakannya sudah lebih dari 2 tahun namun hingga saat ini tidak ada tanda-tanda perbaikan dari pemerintah daerah setempat Sejumlah warga yang beraktifitas di kawasan itu mengaku kecewa pasalnya kondisi kerusakan itu sudah lebih dari 2 tahun namun belum ada upaya pemerintah melakukan perbaikan padahal ruas jalan tersebut merupakan jalan utama yang sering dilalui para pejabat di daerah ini warga desa pasus Tevin Syabandar mengakui sudah beberapa kali warga sekitar berinisiatif melakukan perbaikan namun usaha itu tidak bertahan diduga karena saluran drenasi yang sudah rusak sehingga air selalu tergenang di permukaan jalan Syabandar berharap Pemkot Ambon dan pemerintah Provinsi Maluku bisa menyikapi kondisi tersebut karena jalan tersebut tidak sahaja menjadi penghubung wilayah di kota Ambon tetapi juga strategis sebagai jalan lalu lintas antar kabupaten kota Syabandar menyampaikan saat melintasi jalan tersebut seperti kubangan sapi dikala hujan turun jalannya becek dan dipenuhi dengan lumpur genangan air pada lubang jalan sulit untuk surut sehingga para pengguna sulit melintasi jalan tersebut bahkan jika tidak ekstra hati-hati bisa terpleset dan jatuh pantauan di lapangan jalan rusak terhanya sebatas akses yang menuju kawasan leh timur tetapi juga tersumbatnya drenasi jika melihat kondisi jalanan tersebut seharusnya segera diperbaiki karena jumlah lubang yang banyak dengan diameter lubang yang cukup besar serta kedalaman yang mengkhawatirkan padahal hampir di setiap kesempatan baik gubernur wali kota para pejabat daerah termasuk anggota DPRD melintasi jalan tersebut pertanyaannya apakah saat melintasi jalan tersebut para petinggi dan pejabat di daerah ini sedang tertidur sebab jalan rusak itu sudah berlangsung hingga 2 tahun ini dan tak kunjung diperbaiki